Halo Sobat ETSEN, salam pintar! Bersama saya, K. Alex, Tutorbiologi ETSEN.id Dalam video ini, kita akan membahas soal-soal UTBK 2019. Sobat ETSEN, kita mulai membahas soal yang pertama. Kita baca dulu ya soalnya. Pernyataan yang tidak tepat mengenai akar adventif pada tumbuhan adalah apa? A. Membantu penguatan struktural B. Membantu penyerapan oksigen C. Membantu penyerapan air dan mineral D. Diinduksi oleh cekaman lingkungan E. Dihasilkan dari jaringan akar Nah, teman-teman, kita akan membahas terkait dengan struktur pada tumbuhan. Nah, untuk struktur pada tumbuhan, kita dapat temukan ada organ vegetatif dengan organ generatif. Nah, salah satu anggota dari organ vegetatif adalah akar. Secara morfologi, akar pasti beraneka ragam bentuknya. Teman-teman, untuk yang familiar, pasti taunya akar itu ada yang akar tunggang dan akar serabut. Nah, selain itu teman-teman, kita juga bisa menemukan satu kelompok akar yang kita sebut sebagai akar adventif. Nah, akar adventif ini bisa dibilang gitu ya, ini merupakan semacam akar tambahan gitu ya. Dan untuk akar adventif itu pasti serabut biasanya gitu ya. Jadi, ini cenderung serabut. Nah, teman-teman, kenapa sih akar adventif itu dibedakan dengan akar lainnya? Nah, karena sumber pembentukannya itu berbeda dengan yang seharusnya. Nah, kalau akar berarti ya jelas harus dari jaringan yang akan menjadi akar. Nah, tetapi teman-teman, untuk akar adventif itu berasal dari jaringan non-akar gitu ya. Jadi, dia berasal dari jaringan non-akar. Misalkan seperti apa? Misalkan batang gitu ya. Nah, teman-teman, coba pernah nggak lihat akar yang langsung tumbuh di batangnya? Nah, mungkin di kehidupan sehari-hari, teman-teman pernah lihat metode mencangkok gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita mencangkok gitu ya. Misalkan di sini ada batang utamanya, kemudian ada cabangnya, ya kan ya. Nah, kemudian kita keratkan ya. Kita kikis-kikis gitu kan ya. Sampai ke lapisan tertentu. Kemudian, di bagian keratannya itu, kita bungkus gitu ya. Dengan misalkan karung atau plastik, kita isi dengan tanah gitu ya. Kemudian kita siram setiap hari gitu ya. Di waktu tertentu, sesuai sama kebutuhannya. Nanti, kelama-lamaan gitu ya. Nanti kita akan temukan dia di sini akan tumbuh akar gitu. Nah, kalau sudah tumbuh akar, kita potong gitu kan ya. Maka, kita akan dapatkan tumbuhan muda gitu ya. Maka, ini yang kita sebut sebagai perbanyakan secara vegetatif. Karena, kita memperbanyak menggunakan organ vegetatifnya, yaitu si batang gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari akar adventif. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat pilihannya ya. A, membantu penguatan struktural. Nah, teman-teman, contoh yang paling menonjol ketika kita membicarakan tentang akar adventif yang digunakan untuk penguatan struktural, adalah jenis akar yang kita sebut sebagai akar tunjang. Nah, akar tunjang ini dapat teman-teman lihat di banyak tumbuhan gitu ya. Misalkan di jagung gitu ya. Jadi, kalau di jagung mungkin terlalu kecil, kita langsung aja ke yang ekstrem. Yang ekstrem itu adalah pohon bakau gitu ya. Pohon bakau atau ya tanaman tumbuhan bakau gitu ya. Secara kesuruhan. Nah, ada beberapa spesies yang memiliki akar tunjang. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa tumbuhan tipe seperti bakau gitu ya. Itu dia hidup di daerah pesisir yang kena dengan ombak dari laut. Ya kan ya. Nah, maka ada peluang dia akan ya roboh gitu ya. Karena dorongan dari ombak. Nah, maka dia akan membutuhkan penguatan tambahan gitu ya. Untuk memperkokoh tubuhnya. Nah, teman-teman kalau kita lihat si pohon bakau spesies tertentu gitu ya. Kita akan menemukan strukturnya seperti ini. Jadi, misalkan ini si batang utamanya gitu ya. Kemudian ini akar yang ke bawah gitu. Nah, misalkan ini si lapisan daratannya gitu ya. Maka di sini akan ada semacam akar yang kayak penyangga gitu ya. Nah, teman-teman ini yang kita sebut sebagai akar tunjang gitu ya. Merupakan salah satu akar adventif. Teman-teman lihat sumbernya. Dia tumbuh dari mana? Dia tumbuh dari batang gitu ya. Untuk jagung juga sama. Tapi dia cenderung lebih kecil gitu ya. Jadi, nggak gitu kelihatan. Jadi, untuk yang lebih jelas ini ada di tumbuhan bakau gitu ya. Jadi, membantu penguatan struktural tentu saja gitu ya. Oke, kita perbolehkan. Karena kita cari yang mana? Cari yang nggak tepat ya. Cari yang nggak tepat. Kemudian yang B, membantu penyerapan oksigen. Nah, ini lagi-lagi gitu ya. Kita bisa lihat dengan jelas di tumbuhan bakau gitu ya. Tumbuhan bakau hidup di area yang sewaktu-waktu bisa terendam oleh air gitu ya. Maka, akar yang tumbuh dari batang itu dapat digunakan untuk membantu penyerapan oksigen gitu ya. Jadi, seperti akar tunjang, itu bisa saja punya pori-pori gitu ya. Untuk keluar masuknya udara. Jadinya, membantu penyerapan oksigen itu juga boleh gitu ya. C, membantu penyerapan air dan mineral. Nah, seperti pada umumnya, Kalau misalkan dia jadi akar, ya pasti dia akan berfungsi sebagai akar sebagai tempat penyerapan air dan mineral gitu ya. Teman-teman lihat di contoh yang tadi mencangkok gitu ya. Kemudian teman-teman lihat akar adventif juga akan menyentuh tanah ya kan ya. Atau menyentuh substrat. Nah, dengan demikian, dia akan membantu penyerapan air dan mineral. Oke, jadi kita bisa, ini boleh. Kemudian D, itu ada istilah diinduksi oleh cekaman lingkungan. Ditrigger oleh cekaman lingkungan. Nah, cekaman itu adalah istilah yang sering digunakan di bidang biologi untuk menggambarkan kondisi stres gitu ya. Jadi, stres di eksperimen biologi kita gunakan istilah cekaman. Nah, maka gitu ya misalkan saya melakukan percobaan tumbuhan yang responsnya gitu ya terhadap kekeringan. Maka, saya katakan itu cekaman kekeringan atau cekaman air gitu ya. Atau dia terendam air bisa juga disebut sebagai cekaman air gitu ya. Nah, jadinya teman-teman untuk akar adventif memang gitu ya itu diinduksi oleh cekaman lingkungan. Ada yang memang tumbuh normal gitu ya. Bisa normal, bisa memang ada gitu ya dari awal. Atau memang ada cekaman gitu. Misalkan kondisi tadi karena dipotong gitu ya, karena dikerat gitu ya. Nah, misalkan pada saat kita mencangkok gitu. Atau yang normal tadi yang seperti ini ya, yang ada di pohon bakau gitu. Jadi, diinduksi oleh cekaman lingkungan, ini diperbolehkan gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk respons tumbuhan terhadap cekaman lingkungan. Salah satunya adalah untuk menumbuhkan akar adventif. Bisa dia karena kebanjiran kah gitu ya. Karena dia mengalami tekanan secara mekanik kah gitu ya. Jadi, ada banyak macam. Oke, kemudian yang E. Ini gampang banget ya. Ini bisa kita jawab. E itu dibilangnya dihasilkan dari jaringan akar. Kita sudah tahu bahwa akar adventif itu tumbuh dari jaringan non-akar. Maka, pernyataan tidak tepat mengenai akar adventif pada tumbuhan. Ya jelas, pasti pilihan yang E. Yaitu dihasilkan dari jaringan akar. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video pembahasan soal-soal UTBK 2021. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam Pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi AdSense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense. Salam Pintar! Sub indo by broth3rmax